kita ada rumah sakit daerah asifah banjararto greba aduh 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 ada pacar SND, ada yang terteng anda memasuki lokasi dada pelangan piu ini bener-bener topdesk woi offroad offroad selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobdesk wih kita akan membuat jalur wisata ke tempat ini sobdesk bener sobdesk kita nanti akan berjalan dari ke tanggung berbas ya untuk sampai ancaman pokoknya untuk sampai ke sini ya wisata dada pelangan yang berada di Kecamatan Banjararjo Kabupaten Brabos Jawa Tengah Seperti apa dan seperti apa kondisi medan jalannya Ada arah yang dibaca itu Teng? Ada arah lurus itu arah ke Purwokerto Kita ambil belok ke kanan Kita ambil ke kanan Tengah Kalau arah dari pejagaan atau dari jalan Pantura Betul Langsung Teng? Jeleng ini tadi Teng? izes Nah, fiil dulu Budoknya sampai kaget Kita mulai perjalanan Ini kalau dari Apa namanya Tengah Pertigaan di Lampung Merah Ketanggungan Perubah Kita ambil ke kanan Kalau arah dari pejabat Atau dari eksitol pejabat Perubah Kita meneliti jalan Di arah Ketanggungan Seleduk Hati-hati Pertigaan Atau banter-banter Ini kena Sobat-sobat Kita masih melakukan perjalanan Untuk menuju Objek Wisata Yang berada di Kabupaten Brebek Benar-benar Ini ada pertikaan Hati-hati ya Ini kalau penelitasi Jalan Raya Ketanggungan Seleduk Timbo berhati-hati Ini juga berhati-hati ya Karena tipukan manis Sering terjadi Kecelakaan Apalagi kalau jam-jam sibuk Ini jembo Kalau melintas dalur ini Tetap berhati-hati Kita memasuki Kawasan Industri Di Kersana Brebek Ini kan Kasih lihat Kasih lihat Kita berada di Kawasan Industri Betul Di Kersana Brebek Yang kerja di sini Atau yang pernah Kerja di sini Yang cewek-cewek Mana ini alamat Pes-pesanya Ini pendolong Kita langsung lanjut Perjalanan Sepulah Kiri saya ada Sebuah SMP Negeri Satu ke sana Dan di sebelahnya Ada lagi Nanti Kita kasih lihat Di sebelahnya Adalah SMK Negeri Satu ke sana Ya Mantap Di sebelah kanan Juga ada Sebuah PT Lagi itu Bang Itu PT Apa pokoknya Yang besar-besar Yang berada Di jalur Ketanggahan Sinedul Ada Polite Di depannya Ada Pobeng Bawah Hati-hati Hati-hati Sopda Sopda Ini juga Kering terjadi Ketelakan Ya Sopda Sopda Di bimbau Berhati-hati Sopda Di kawasan Padat Lalu lintas Sopda Apalagi Kalau musim Kalau jam-jam sibuk Seperti pulang kerja Dan Berangkat kerja Sopda Sopda Apa kok Sopda Itu adalah Angklu Angklu Oke Di sebelah Ini ada Lapangan Terkana Pegai Terkana Ya Sopda 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 Di depan Itu ada Perempatan Sopda 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 Kalau lurus Itu Arah kemana Dur Arah ke Celedong Cerebon Belok Kanan Belok Kanan Arah ke Tanjung Dan Kepantura Kita Ambil Arah Kiri Arah Kiri Sopda 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 Desa He 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 Bila kita Bila kita Lewat Jalur Ini ini tuh jangan terlena sobek ini kelihatannya lurus tapi sebetulnya ini rawan kecelakaan bener-bener di jalur kesana Banjar Harjo Sobek ini menurut kabar mata-mata petualan UBKT sering terjadi laka-laka ke tengah atau kecelakaan padahal kalau kita dilihat dari sini ke jalur juga lebar dan kondisi jalan tidak alut-alut tapi eh tetap dan juga lurus tapi sering banget terjadi laka-laka makanya di bol selalu berhati-hati sepertinya selalu waspada Oke dalam ngebut-ngebut pelan-pelan saja konsentrasi pun dalam berkendara atau mikiripasare lagi apa ya lebih ponceng aneh tuh baik-baik saja makanya tetap berkonsentrasi dalam berkendara atau ya kita langsung lanjut perjalanan tank lanjut obat-obat kong desa ini ada sebuah Indomaten ini ada sebuah pertigaan tank kalau belok kekiri mana itu itu kalau enggak salah itu menuju ke desa kubang pari nanti tembus ke sana juga bisa ke ketanggungan Wih mantap jalan terobosan sosial jalan terobosan ini juga ada rumah makan yang enak kita kasih lihat dulu itu rumah makan alang-alang dan kampung Nobisa ya Tengah yang suka makan disitu mana nih mana nih suaranya hadir di kolom komentar ini juga ada SMK Bindabangsa eh Jalan Raya Kersana Banjarardo dan juga disini ada kolam renangnya Teng di SMK Bindabangsa mantap mantap komplit PD obat kong desa private obteh apakah masih mengintili perjalanan ini jalurnya memang lurus dan juga halus dan juga lebar tapi sering terjadi ketelakaan jadi diimbo lagi atau diimbo maning berhati-hati ceng ini ada tulisan menunjukkan desa Radenang dan Radenang saya juga pernah membuat videonya dari Radenang sampai tembus ke jalur penjagaan dan ke tanggungan juga duceng sobat-sobat lor desa bisa pilih-pilih disitu bener-bener kan sob des di depan itu ada perempatan kalau belok ke kiri itu arah ke mana jur arah ke banjarlor juga bisa tembus ke pendekan ada yang ketanggungan juga bisa belok kanan-belok ke kanan arah ke segera sampai ke tihaur tidak dulu karena kayaknya sepertinya bisa saya kalau nggak salah kalau salah dipotongkan deh kolom komentar bener-bener ini ada apalagi pokoknya kita berada di jalan raya Kertanah Bandar Harjo teh eh mantap ini juga merupakan jalur tembus ke mana ini ke salem salem ke Pajinang silatap katanya tapi melintasi jalur bulu krio ya saya wih tinggalan tetap 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 ini ada menara juga sob des menara menara listrik tapi ya menara sutet menara sutet menara sutet sob des di depan ini adalah bintang berbang apa teh Raden Rangga ya teka Raden Rangga masuk di Panjarardo Kabupaten Brebe sebelah kanan itu ada rumah sakit daerah Asifah Panjarardo Brebe ini kemarin-kemarin ada laka lantas katanya disini ceng lubruk sebuah bako disini ceng makanya simbol lalu berhati-hati beceng kalau melintas di jalur ini ya ceng ya mana nih suaranya orang Banjarardo hadir di kolom komentar bener jeng betul silahkan hadir di kolom komentar tinggalkan juga tinggalkan juga anda di kolom komentar kita ngobrol-ngobrol bareng ini di depan ada sebuah polsek Banjarardo dan ada arah untuk menuju ke Cikakak sampai ke Bodong Tari ke selesai ke sana teg kasih lihat eh mau ke Cikakak beloknya ke kanan sob desner itu di sebelah polsek dan di sebelah kukus mas Banjarardo Brebe kita mau melewati pasar Banjarardo sob desner siap-siap panas panatan deng siap-siap ngantri ini kalau jam-jam-jam kayak gini nih lagi macet-macetnya sob desner musik musik ini pokoknya kalau melintas di arah bandarado kalau jam-jam masih ada pasar siap-siap lah siap-siap ngantri sobek antri siap-siap berpanas-panasan karena masyarakat disitu ya kita sudah memasuki jalan raya bandarado malak kita melewati hutan sobdesk ini hutan jatihnya sepertinya hutan jatih kondisi jalan menurun sobdesk bener dan di sebelah sana lami ke Adi membeli sebuah gapura bener itu menandakan kita sudah masuk wilayah wilayah malah hayu desa malah hayu sobdesk di Kecamatan Bandara Jokap Bupaten Trebus Jawa Tengah pastinya sobdesk kita sudah memasuki desa wisata malah hayu Ceng wih mantap di Malayu juga ada sebuah obyek wisata waduk malah hayu dan yang dituju sekarang kita akan menuju ke wisata Tawi atau dadoblangan kalau nggak salah ya kalau bukit dadoblangan yang berada di ketamatan Bagi yang penasaran bagaimana kondisinya sekarang silahkan simak saja sobdesk bener sobdesk yo sobdesk 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 sebentar lagi kita penemu sebuah pertiga ini patokannya di sini nah awas Ceng Bokang sampai salah Ceng patokannya adalah masjid sobdesk ini kalau sudah masjid ya tengah ini kalau sudah masjid kita ambil ke kanan kita ambil arah ke kanan sobdesk kan robos di sebuah area pedesan jadi timur selalu berhati-hati dalam bersendara kita orangnya balap-balap bener-bener ya karena ini adalah jalan desa sobdesk setelah dari pertigaan ceket masjid ya tengah tersebelum kapura terbang malah hayu sobdesk jadi waktu sobdesk ambil ke kanan kalau dari kertana brebet setengah ke arah sebaliknya berarti ambil ke kiri ya tengah ini cukup apa ini kalau nggak salah ya cukup tapi ini apa-apa mungkin yang tahu silahkan hadir di kolom komentar banyak saja yang tahu silahkan hadir sobdesk saya juga pernah kesini tapi sudah suwee nemen ya tengah suwee nemen atau lawas nemen sobdesk jadi waktu itu jembatan ini kita masih dalam pembangunan ya Cenggak kita nung-nung-nungu super― kita nungluk-nungluk kungsor sobdesk ini sekarang sudah bener jadi E4 kota kondisi jalan juga tidak memakai beton sudah halus ini kondisi jalan tantang sobdesk nah, bener teng saya kasih lihat karena kalau jalan tantangan kalau di kamera itu tanjakan itu enggak kelihatan saya makanya dikasih tahu saya ini ya bener ini kondisinya nandak kondisinya nandak kalau yang memakai motor metik ya langsung tak power way atunya kalau yang memakai motor gigi adanya gunakan gizi rendah dengan one pit silahkan dengan tenaga yang super full atau ya balik-balik dengan rong piring hahaha itu kan menikmati hidup bener-bener kita langsung lanjut perjalanan teh masuk hutan lagi sobdesk masuk hutan ini kondisi jalan juga enggak terlalu lebar tapi cukup lumayan bagus lah katanya yang paling ada ya kodang-kodang atau krowak-krowak sejual ya sobdesk pakanya bimbo ah di depan juga sepertinya ada tanjakan dan tikungan dan seperti apa weh weh mari kita ngedash bareng ini sobdesk ini ternyata kita off-road kayaknya ini sobdesk ini jalannya asfalen slot sobdesk ini sepertinya sudah memakai beton tapi sepertinya sudah pada hancur ini ya kayak ya wih oke jadi mau selalu berhati-hati ya tengah helm nih galub galub yang bawakan apa kita senang ngerj angels kepangan ini Hai anak hari jadi timbo perhati-hati bayar cek ya ini sebenarnya gajruk-gajruk temen tapi mungkin di kamera Rida terlalu karena kamera kami memakai stabilizer bener-bener ini kalau kondisi hasilnya mah kalau sobek-sobek merasakan weh wanya seperti gunjlang gunjlang ini Ceng ini ada tulisannya ini ada tulisan juga apa ini hati-hati tikungan hati-hati tikungan weh weh mantap oh sobek kita sudah sudah sampai top-down eh kawasan ini kata terdop lengan woi mantap ceng woi mantap